langsung aja buka WhatsApp lalu tekan titik tiga di pojok kanan atas pilih setelan lalu pilih berdata dan penyimpanan lihat di unduan otomatis media disitu ada data seluler sama terhubung ke WiFi nah sini aku contohkan satu aja di data seluler nah disini ada muncul tepeti ini kalian hapus aja tanda checklist itu dan jika sudah tekan oke nah seperti ini hasilnya lakukan seperti ulang yang tadi juga untuk yang ke WiFi nah itu tadi tutorial dari aku semoga bermanfaat terus agar aku semangat buat video-video selanjutnya kalian bisa komen di bawah dan kalian bisa support aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah dan aktifi lonceng notifikasinya kalau kalian mau aku buat video tutorial tutorial apa kalian bisa komen di bawah ya guys Terima kasih yang udah nonton see you on my next video bye bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax